bun aku beli kacamata baru bun woi senangnya bun aku mau salto nih bun halo assalamualaikum kembali lagi bersama ns channel channel ms channel kita baru saja beli kacamata bluetooth ya kacamata bluetooth warnanya hitam kacanya hitam kulitnya hitam anonya hitam kabelnya hitam dompetnya juga hitam bungkusnya juga hitam baru saja kita unboxing tadi seandainya ini jatahnya ns channel yang unboxing sudah pasti menggunakan sensor skop dan lain-lainnya sayangnya jatah unboxingnya tadi di channel saya yang satunya di kardusnya ya bukan ns yang unboxing Oke kita coba review ke teman-teman siapa tahu bisa menjadi wawasan atau memang teman-teman ada yang mau beli silahkan di order dengan mengketik di sopi itu kacamata Bluetooth mp3 kita bisa cari saya tidak kasih link karena ini bukan endorse atau bukan kerjasama dengan penjualnya ini saya beli pribadi hanya ingin melihat dan ingin mencoba seperti apa rasanya jika jadi coba kita review sedikit ya dompetnya di dalam di dalam dompetnya seperti ini ya teman-teman cukup keren ya bisa fleksibel untuk penyimpanannya tidak terlalu besar dan keren bentuk khas seperti dompet kacamata pada umumnya ya di dalamnya ini terdapat kacamata buku manual kabel USB untuk ngecas 1 unit motor power ampli speaker speaker iya power ampli juga iya tapi kecil ya speaker nya ini ya dan di dalamnya jaga juga ada lap lap ini untuk ngelap kacanya ya yuk ah sorry ya terpotong videonya ada tamu tadi kita bahas lagi unitnya nih ya ini speaker nya speaker headsetnya speaker headsetnya bisa fleksibel bisa kedalam dan keluar eh keluar dan kedalam eh keluar dan kedalam dan ini bisa maju mundur untuk menyesuaikan dengan lubang telinga kita menurut saya saran saya menggunakan headset ini jangan diletakkan di lubang hidung ya karena ini untuk lubang telinga begitu juga dengan sebelahnya bisa fleksibel maju mundur kiri-kanan di belakang headsetnya ini sorry enggak kelihatan di belakang headsetnya ini ada lubang untuk pengecasan nah inilah gunanya kabel USB tadi kabel USB nya cukup standar internasional dia tipe C ya dan USB ini biasa panjangnya ini kalau saya lihat panjang kabel USB ini Coba kita ukur ya Oh sekitar 25 meter ya nih sekitar 25 meter kemudian untuk bahannya ini untuk plastik biasa ya teman-teman plastik biasa jadi hati-hati penggunaannya kalau cuma sekedar ingin mencoba ingin merasakan sensasinya bolehlah kita beli tapi hati-hati untuk menyimpannya karena ini sepertinya mudah patah dan pecah kacanya ini sudah mulai goyang Apakah memang begini atau ini adalah kerusakan nah ini plastik plastik akrilik atau mica seperti itu ya jadi pelan-pelan untuk menggunakannya kemudian saya mau tes tapi ini tentunya tidak akan kedengaran ya di kamera tidak akan kedengaran tapi saya sudah tes tadi suaranya mono kalau untuk frekuensi enak ya teman-teman low mid-hike nya itu sudah terasa sekali untuk headset ini cuma sayangnya mono dimana suara kiri dan kanan itu satu karakter bersatu ya jadi tidak ada balance seperti itu jadi ini mono beli di shopee ini harganya 100 ribuan ya ada juga yang 90-an ada juga yang 80-an tergantung ulasannya untuk kawetannya saya kurang paham juga mungkin ya menyesuaikan dengan harganya kemudian kita lihat fitur-fiturnya disini ada simbol-simbol ya ini next ini review dan ini adalah play pause jadi kita tekan dia play pause dan ini juga berfungsi untuk mengaktifkan dan mengaktifkan perangkat ini kemudian ini dan ini juga bisa berfungsi lain lagi jika kita tekan lama-lama selama tiga hari dia akan menjadi polomo up dan sebelah sini jika kita tekan lama-lama selama dua hari dia akan menjadi polomo down kita tekan kita bisa langsung dengar sendiri polomonya akan turun begitu juga dengan yang sebelah sini dan ini juga sudah bisa dipakai untuk nelpon ya Oke sampai disitu saja semoga bermanfaat Assalamualaikum